Betul sekali, karena jadi mereka berdua ini sepakat untuk tetap bercerai, tapi tetap menjaga hubungan baik, seperti sahabat untuk membesarkan anak-anak mereka. Jadi tidak ada keriputan lagi gitu. Oh gitu, ya bagus sekali kalau begitu ya. Iya, langsung saja. Langsung saja. Kita lihat, ini dia liputannya. Sheila Marcia. Keinginan Sheila Marcia mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Kiki Mirano sepertinya sudah bulan. Walau mediasi yang tengah mereka jalani, diakui oleh artis kelahiran Malang 26 tahun silam itu, berjalan dengan baik. Dalam mediasi tersebut, seperti diungkap Sheila, antara dirinya dan Kiki Mirano telah berbicara dari hati ke hati. Mereka saling mengungkap perasaan mereka masing-masing, dan berusaha saling memaafkan satu sama lain. Fokus mereka saat ini adalah bagaimana bekerja sama dan bersahabat dalam membahagiakan anak-anak, seperti yang tergambar dalam akun Instagram milik Kiki Mirano. Pidangannya kemarin kan, mungkin teman-teman sudah tahu, kita sudah melalui tahap mediasi ya. Dan mediasi itu berjalan dengan baik, dengan lancar. Yang jelas, saya sama suami saya itu heart to heart. Heart, dia mengungkapkan apa yang dirasakan, saya mengungkapkan apa yang saya rasakan. Tapi saya sebagai penggugat, tetap bersikap untuk bercerai sama suami saya. Karena menurut saya, kami lebih baik bersahabat, kami lebih baik berteman, kami lebih baik bekerjasama untuk membahagiakan anak-anak. Daripada kami harus melalui lagi hal-hal yang seperti kemarin. Intinya, kemarin kan saya sempat emosi, saya tidak mau, sebenarnya ayah dari anak-anak saya itu jelek di depan publik. Dan saya mohon maaf atas semua perkataan saya yang terlalu membuka aib suami saya. Tapi sekarang saya mau stop, saya mau semuanya baik-baik saja. Saya tidak mau ada enemies, saya tidak mau ada berantem. Karena saya tidak mau sampai ego orang tua, sampai menyakitkan anak-anak saya. Anak-anak kami lah. Peristiwa gunjang-ganjingnya rumah tangga Sheila dan Kiki yang terkuat kerana publik dan diwarnai saling menjelekan satu sama lain, telah menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Terutama Sheila. Ia ingin semua perkataan yang tidak baik dan komentar negatif di antara mereka, segera dihentikan. Sheila menginginkan hal tersebut, semuanya tertulis hitam di atas putih. Dan itu direspon secara baik oleh Kiki Mirano. Suami sendiri intinya gini, saya minta dia berjanji tidak akan menjelekan ibu dari anak mereka. Dan saya pun juga berjanji tidak akan menjelekan dia sebagai bapak dari anak-anak saya. Itu sudah pasti. Dan saya mau itu hitam di atas putih nantinya. Dan respon untuk saya bercerai, dia sangat mengerti. Karena pada saat mediasi pun, dia meminta maaf kepada saya. Atas apa yang dia telah perbuat kepada saya. Dan saya pun juga, saya merasa saya manusia. Ya memang saya manusia. Dan saya pasti pernah punya salah juga sama suami saya. Dan saya juga minta maaf kepada Kiki Mirano atas semua kesalahan yang pernah saya perbuat. Namun saya harapkan ke depannya, kami bisa bekerjasama dengan baik untuk anak-anak kami. Saat ini seperti dikatakan Sheila, dirinya dan Kiki Mirano tengah menjalani mediasi. Walaupun Sheila telah menguatkan tekad untuk tetap berpisah. Tapi mediasi selalu memberikan kemungkinan untuk mereka dapat kembali rujuk. Namun kemungkinan tersebut ditampik jauh-jauh oleh Sheila. Ibu tiga orang anak ini ternyata tak membuka secuil pintu pun untuk memberi jalan kepada Kiki Mirano untuk kembali. Kalau untuk itu saya yakin seribu persen, dua ribu persen kami tidak akan kembali lagi untuk sekarang. Karena memang saya bahagia dengan atau tidaknya saya menikah, saya tahu bisa bekerja, saya bisa menantai anak-anak saya. Kalau misalnya pun Kiki Mirano nanti ingin membantu, ya silahkan terima kasih. Kalau tidak juga saya juga bisa mengerti posisi dia, seperti itu sih. Jadi lebih kayak saling mengerti lah gitu. Saya juga tidak, saya pun waktu sebagai isu saya tidak pernah menuntut bulanan atau apapun tidak gitu loh. Jadi memang menurut saya ini adalah yang terbaik sih buat kita untuk kita jalani. Iya, saya harap seperti itu. Karena anak-anak saya adalah segalanya buat saya. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya tanpa anak-anak. Keyakinan Sheila untuk berpisah memang sangat kuat. Ia merasa untuk sementara ini sendiri menjadi lebih baik. Yang dia pikirkan hanya kebahagiaan anak-anak, apapun akan dilakukan demi mereka. Kalaupun ada pihak yang menyatakan ia bukan ibu yang baik, karena gara-gara videonya yang tak patuh ditonton beredar, Sheila sangat memakluminya. Karena itu memang kesalahannya. Kalau misalnya untuk video itu, satu, bukan saya yang mengunggah. Saya memang salah karena saya sering banget tidak sadar bahwa saya adalah public figure. Sayangnya orangnya terlalu cuek gitu loh. Ketika saya merasa bahwa anak saya sudah safe sama umat-opanya di Bali gitu, saya pengen sekali-sekali have fun gitu loh. Dan walaupun memang itu gays ya, mereka itu adalah maaf, suka sama jenis laki-laki gitu kan. Jadi saya juga tidak merasa apa-apa. It's just fun and it's Bali gitu loh. Tapi saya juga mengerti gitu bahwa netizen atau misalnya orang awam itu tidak mengerti gitu. Dan ada memang pro-contra di situ dan saya sangat menghargai itu. Namun, saya rasa itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena kalian sendiri bisa melihat living proof anak saya. Bahwa anak saya semuanya sehat, mentalnya baik, mereka manja sama saya. Tidak ada pengaruh apapun gitu. Kalaupun nanti mereka sudah besar, pasti saya akan jelaskan. Tidak mungkin saya terus nge-keep dan segala macam. C'mon, ini jaman internet kan gitu. Tapi, segini loh. Banyak orang melihat saya bilang, saya bukan ibu yang baik dan segala macam gini-gini. Mereka hanya melihat cerita saya 1-2 persen. Dan begitu berita buruk keluar, itu pasti lebih gampang diingat daripada pengorbanan atau berita baik atau apapun yang pernah saya lakukan ke anak-anak saya dan suami saya ataupun keluarga saya manapun. Itu sudah normal, itu sudah lumrah gitu loh. Jadi, saya rasa ya sudah gitu. Ya, pokoknya saya nggak mau itu untuk mengganggu kehidupan saya sama anak-anak. Yang penting saya sama anak-anak tetap happy. Kayak gitu sih, gitu. Karena, ya silahkanlah kalian tanya sama anak-anak. Karena, they're just so amazing, they're just so happy, gitu. Dan ketika mereka masuk sekolah, mereka tidak nangis, mereka mandiri, gitu. Saya bangga, karena saya merasa berhasil sebagai seorang ibu gitu, bisa mendidik mereka seperti itu. Gini loh, banyak orang melihat saya bilang, saya bukan ibu yang baik dan segala macam gini-gini. Mereka hanya melihat cerita saya 1-2 persen, ya. Dan begitu berita buruk keluar, itu pasti lebih gampang diingat daripada pengorbanan atau berita baik atau apapun yang pernah saya lakukan ke anak-anak saya dan suami saya ataupun keluarga saya manapun. Itu sudah normal, itu sudah lumrah gitu loh. Jadi, saya rasa ya sudah gitu. Ya, pokoknya saya nggak mau itu untuk mengganggu kehidupan saya sama anak-anak. Yang penting saya sama anak-anak tetap happy. Kayak gitu sih, gitu. Karena, ya silahkanlah kalian tanya sama anak-anak. Karena, they're just so amazing, they're just so happy, gitu. Dan ketika mereka masuk sekolah, mereka tidak nangis, mereka mandiri, gitu. Saya bangga, karena saya merasa berhasil sebagai seorang ibu gitu, bisa mendidik mereka seperti itu. Setuju banget dengan Sila Mersia, dimana sekarang tidak ada lagi keributan, sudah ada perjanjian dengan kegiatan Anda juga. Dan semuanya memang ingin melakukan yang terbaik buat anak. Nah, ini adalah jalan keluar yang terbaik menurut aku. Walaupun mereka tidak rujuk kembali, tapi ya nggak apa-apa, anak-anak tidak menjadi korban. Oh, iya. Tapi kalau aku ingin diperhatikan apa, coba? Apanya? Perubahan-perubahan Sila Mersia. Kemarin kan waktu awal-awal menghilang, terus kembali lagi, kayaknya masih agak kurus, agak belum ini. Kalau sekarang udah dandan lagi, cantik lagi, berisi lagi, gitu. Kayaknya mungkin jalannya udah move on, maksudnya. Seperti yang tadi Sila bilang, sekarang ini saya sudah bahagia. Saya sudah bahagia, mungkin akhirnya terlihat, gitu ya. Mukanya lebih fresh, lebih berisi, lebih cantik lagi. Udah mulai kerja lagi, kan? Oh, iya. Oke, kalau begitu selamat kembali ke dunia hiburan. Iya, betul. Nah, setelah ini juga ngomongin soal dunia hiburan, ada dua orang yang dipertemukan di pekerjaan yang sama. Dan katanya mereka semakin dekat. Ini ngomongin siapa ini? Si Kajah, si Kajah dan Deddy Cobusier. Oh, udah gak gini ya? Udah beda lagi, ini. Gini sih. Oh, gitu ya. Tapi kayaknya mereka semakin dekat sekali, bahkan Aska, ini katanya sudah memberikan lampu hijau. Oh, untuk? Untuk, gak tau, menikah atau... Hmm, boleh terserah-terserah lagi, tetapi insert pagi. Terserah-terserah-terserah. Terserah-terserah. Terserah-terserah. Terima kasih.